Bismillahirrahmanirrahim Kaulal mu'alifu rahimahu wa ta'ala Wa nafana bi'ulumihi ya rabbal alamin Bismillahirrahmanirrahim Babu sholati utawi iki iki bab nerangakan tentang sholat Hiya utawi sholat syara'an ing dalam secara syara'a Hiya utawi sholat syara'an ing dalam secara syara'a Itu piro-piro ucapan Wa af'alun dan piro-piro perbuatan Wa af'alun dan piro-piro perbuatan Maksusotun yang tentuakan opo akwal lan af'an 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 Bit takbiri kalawan takbiratul ihram Bit takbiri kalawan takbiratul ihram Maksusotun yang tentuakan opo akwal lan af'an Maksusotun yang tentuakan opo akwal lan af'an Bit takslimi kalawan takbiratul ihram Bit takslimi kalawan takbiratul ihram Wasumiyat lan den arani opo akwal lan af'an Wasumiyat lan den arani opo akwal lan af'an Bit takslimi kalawan takbiratul ihram Karena berisinya akwalan af'al ala sholati atas sholat luwatan. In dalam secara bahasa. Luwatan in dalam secara bahasa. Wahiyah utawi as sholatuh luwatan. Ad du'a'u itu do'a. Wahiyah utawi as sholatuh luwatan. Ad du'a'u itu do'a. Sekilas penjelasannya definisi sholat secara syarak yaitu semua perbuatan dan semua ucapan yang ditentukan. Berarti dalam masalah ini ucapan yang ditentukan yaitu membaca surat al-fatihah. Pertama takbiratul ikhram. Yang kedua membaca surat al-fatihah. Dan yang ketiga yaitu taksyahud akhir. Adapun perbuatan yang ditentukan seperti berdiri. Seperti rupuk, iktidel, sujud, duduk antara dua sujud. Jadi perbuatan dan ucapan yang ditentukan. Tidak sembarang perbuatan dan juga tidak sembarang ucapan. Yang mana perbuatan dan ucapan ini diawali atau dibuka dengan takbiratul ikhram. Jadi pertama diawali dengan takbiratul ikhram. Berarti sekalipun sujud atau mungkin rupuk atau iktidal. Tapi tidak diawali dengan takbiratul ikhram. Itu namanya bukan sholat. Dan yang kedua diakhiri dengan sah-salam. Jadi diawali dengan takbiratul ikhram. Dan diakhiri dengan sah-salam. Kenapa perbuatan dan ucapan tersebut diberi nama sholat? Dikarenakan mencakup atau berisi tentang sholat secara bahasa. Adakun sholat secara bahasa yaitu doa. Jadi karena di dalam sholat, di dalam rupuk, di dalam iktidal, duduk umpamanya. Itu ada doanya. Sehingga gerakan-gerakan tadi itu dikatakan sebagai sholat. Jadi definisi sholat dalam fathil mu'in ini berbeda dengan definisi-definisi sholat dalam kitab lain. Kalau dalam kitab fathil kawarik umpamanya. Langsung as-sholatuh luwatan ad-du'a'u. Was-dilahan ak-walun hu'ak-alun sampai terakhir. Di sini enggak. Langsung menampilkan as-sholatuh syara'an. Sedangkan luwatan di belakang. Listimaliya ala luwatan. Ala luwah. Listimaliya ala sholatil watan. Jadi agak berbeda dengan redaksi-redaksi dalam kitab lain. Selamat menikmati. Selamat menikmati.